Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Salam namo budaya, salam kebajikan Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam Bagi teman-teman, rekan-rekan Teman sejawat, anak-anak Bagi pencari tutorial di Youtube Selamat berjumpa lagi dengan saya dan Kari Hari ini saya akan sharing sedikit tentang Aplikasi video conference yang gratis Dimana kita bisa memanfaatkannya unlimited Waktu penggunaan Jadi mau di Youtubekan dari jam 6 pagi Sampai nanti jam 12 malam Atau mungkin tidak akan dimatematikan Silahkan gitu Karena aplikasi ini gratis Dan unlimited Aplikasi apa namanya Yaitu Google Meet Semua pasti sudah tahu Aplikasi video conference saat ini sangat Mengharap digunakan Untuk kita sebagai seorang guru Kita bisa melakukan Proses belajar Mengajar dari rumah Atau dari sekolah Gurunya di sekolah Siswanya tetap di rumah Walaupun jarak jauh Kita masih bisa melakukan pembelajaran Seperti apa cara menggunakan Google Meet Baik sebelum masuk ke sedikit Cara mempaskan Tentas menggunakan Google Meet Silahkan di subscribe dulu Hidupkan loncengnya Agar mendapatkan pembeli Lebih update lagi Dari saya Tentang informasi Informasi yang Bisa kita gunakan Dalam kehidupan sehari-hari Baik langsung saja Kita akan langsung menuju ke Google Meet Namanya Google Meet Berarti kita akan Pakai Google Chrome itu sendiri Untuk aktifasinya Hmm Gimana caranya Oke langsung saja ke Google Ketik Meet Google Atau Google Meet Dicari Oke Baik Income itu Kita ke Google saja ya Google dulu Oke Google Meet Meet.google.com Misal Melalui Google Dengan Google Meet Atau bisa melalui Alamat ini Apps .google.com Slash Meet Disini kita bisa Apakah Bisa langsung Mulai rapat Kita coba ya Kita langsung klik Mulai rapat Oh ternyata Saran yang paling Penting di aplikasi Google Meet Ini adalah Kita masuk Google Account Baik Suruh masuk Ya silahkan masuk Tanya sekali Google Account ya Agak lupa password sedikit Kebanyakan password Langsung Jadi Dengan Mengklik Mulai rapat Seek in Kita langsung Bisa Melakukan Meeting Jadi Gampang banget Kalau ada Pemberitahuan seperti ini Use your microphone Use your camera Silahkan di allow Terjadi kesalahan pada Kamera dan microphone Anda Kenapa Karena saya Sekarang Apa namanya Streamingnya ini Menggunakan microphone Dan camera Jadi Ada kesalahan Karena kamera dan microphone Sudah digunakan oleh Pihak Sehingga Yaitu aplikasi Yang saya gunakan Untuk streaming Sekarang Oke Sambil menunggu Silahkan bisa Ditekan Subscribe-nya Ditekan Sombol loncengnya Kita langsung Ke Gabung Sekarang Nah Ini adalah Meeting link Yang Diberikan oleh Google Meet Youtube Langsung Meeting linknya Kita bisa salin Salin info ini Dan Silahkan share Di Aplikasi Telegram Aplikasi Seperti Whatsapp Seperti facebook Silahkan di share Jadi Saya akan coba Share Di sini Oke Nah Share Jadi Yang memiliki link ini Bisa langsung Nanti connect Ke Room yang kita buat Gampang banget Kalau menggunakannya Jadi Bapak Guru Siapapun Nanti rekan-rekan yang perlu Membuat Meeting room Sendiri Itu Gampang banget Hanya tinggal Klik Dari Klik Mulai rapat Sudah sesing Ingat login Loginnya Pakai Gmail Untuk Google Meet Sendiri Itu Cara Pemakaian Adminnya Itu Agak ribet Agak ribet Dimana Google Meet Itu Harus meng-approve Orang yang mau masuk Jadi Kalau Tanya ada orang Mau masuk Harus di-approve Satu-satu Dan Tidak Sini Kurangnya Tidak ada Log meeting Jadi Kalau Tanya Memang Kita ingin Membatasi jumlah Orang yang masuk Ya Tidak Cuma Sementara Google Meet Ini Bisa Diakses Sampai 100 Orang Jadi Siswa Di Kelas Ibu Bapak Atau Teman-teman Sekalian Paling 36 Udah Maksimal Ya Jadi Udah Bisa Itu Kalau Udah 36 Udah 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 Lagi Terus Disini Ada Presentasi Seperti Biasa Kita Bisa Seluruh Layar Jendela Atau Kalau Paling Gampang Sama Ke Partisipan Kita Tinggal Kliennya Tinggal Share Itu Untuk Google Meet Di Sisi Admin Kalau Saatnya Kita Dari Sisi User Ini Saya Matikan Dulu Ini Dari User Saya Akan Coba Menggunakan Edge Brose Page Moga Bisa Dua Aplikasi Masuk Kamera Masuk 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 Orang saya Jarang Ini Suaranya Haji Juga Masuk Ini Saya Pakai Aplikasi Yang Kedua Saya Pakai Google It Bukan Google Sorry Microsoft It Ini Adalah Aplikasi Web Browser Dari Microsoft Oke Dicoba Oke Joinnya Semoga Bisa Ini Anggap Adalah Setadidik Kita Nanti Dengan Menklik Logo Ini Setadidik Akan Langsung Kalau Pakai HP Akan Langsung Diakses Ke Aplikasi Kalau Saatnya Pakai Web Browser Ini Akan Rampilannya Seperti What is your name Itu Bisa Hello Hello Sama Tampilannya Sama Google Account Lagi Baik Google Account Banyak Sekali Google Account Oke Oke Nepak Bisa Makin Amerah Akan Tidak Jadi Ini Kelihatan Disini Iwayan Karyawan Itu Adalah Yang Pemilik Pemilik Room Ini Pemilik Pemilik Ini Kita Ini Ini Adalah Partisipan Partisipan Akan Gabung Gabung Bapak Kamera Gabung Oke Saya Matikan Dulu Ya Langsung Masuk Disini Detail Rapat Sangat Kurang Sekali Untuk Pengatur Terkadang Terkadang Video Di Block Semua Memang Kan Dipakai Terkadang Apa Namanya Beberapa User Itu Tidak Bisa Masuk Langsung Ini Kebetulan Karena Dua User Ini Adalah Pengguna Google Edu Jadi Langsung Rejoin Dia Pasanya Pengguna Yang Ketiga Nanti Adalah Dari Google Edu Yang Lain Contohnya Dari Gmail Dia Harus Di Approve Dulu Di Approve Oleh Adwin Kalau Seandainya Bapak Nanti Kalau Perlu Approve Silahkan Approve Siswanya Dan Sebagai Siswa Sebagai Partisipan Sebagai Partisipan Kita Tetapkan Atau Buat Kita Berwarna Merah Karena Kenapa Karena Disini Administrator Ini Administrator Kita Itu Tidak Bisa Melakukan Management Dengan Secara Penuh Artinya Tidak Bisa Selalu Itu Klik Kanan Mematikan Semua Mic Kalau Satu Buat Tidak Masalah Ini Ada Cuma Kalau Nanti Partisipan 36 Silahkan Sebagai Administrator Silahkan Dicek Siapa Yang Mic Tidak Berwarna Merah Silahkan Bungu Klik Namanya Kan Muncul menu Habis itu Ini Akan Muncul Mic Mic Tidak Tidak Dicoret Jadi Kalau Tidak Dicoret Berarti Sudah Berwarna Merah Esensinya Google Meet Hampir Dengan Sending Dengan WebEx Dan Yang Lain Cuma Kalau Bisa Dibandingkan Itu Saya Lebih Suka Menggunakan WebEx Tapi Untuk Kali Ini WebEx Agak Kurang Mendukung Ya Karena Waktu Yang Diberikan Sama WebEx Terakhir Saya Lihat Cuma 50 Menit Ini Salah Satu Aplikasi Yang Benar Benar Gampang Digunakan Jadi Tinggal Menyesuaikan Kode Ini Dan Semua Pengguna Laptop Masa Sekarang Pengguna HP Android Masa Sekarang Pasti Langsung Terarah Kepada Chrome Kita Kenapa Karena Kita Sekarang Pada Masanya Google So Kemarin Sumpah Saya Bila Google Itu Keren Ya Keren Google Itu Keren Jadi Tinggal Manfaatkan Untuk Di Untuk Di Klien Atau Partisipan Ingat Juga Ketertiban Kita Sebagai Sebagai Partisipan Silahkan Matikan Micnya Agar Selalu Berwarna Merah Silahkan Keluar Panggilan Memang Jika Sudah Selesai Atau Memang Sudah Kuat Lagi Di Dalam Ruangan Dan Bagusnya Lagi Kalau kita Sudah Keluar Terus Untuk Yang Di Host Atau Pembawa Acara Ingat Ingat Presentasikan Sekarang Itu Menggunakan Seluruh Layar Jangan Terkejut Nanti Kalau Tidak ada Tampilan Apa-apa Yang berubah Karena Tapi Sebenarnya Kita Sudah Sedang Melakukan Share Screen Pada Partisipan Kita Caranya Stop Sharing Tinggal Diklik Stop Sharing Dan Artinya Kita Selesai Melakukan Presentasi Itu Kurang Lebih Ini Kamera Silahkan Diaktifkan Karena Ini Disini Tidak Bisa Karena Bisa Dibunakan Saat Ini Makanya Ini Tidak Bisa Seperti Itu Semoga Sedikit Informasi Tentang Google Bermanfaat Kepada Teman Teman Tetap Semangat Walaupun Kita Belajar Di rumah Tetap Semangat Walaupun Kita Sekolahnya Atau Ngajarnya Tidak Bulu Dengan Anak Anak Tetap Jaga Kesehatan Stay Safe Tetap Jalankan Protokol Pencegahan COVID-19 Karena Saya Satu Ruangan Sendiri Jadi Saya Lepas Masker Kalau Sudah Keluar Saya Masker Dan Saya Ucapkan Terima Kasih Atas Waktunya Saya Tutup Dengan Para Musanti Om Selamat pagi Selamat siang Selamat sore Selamat malam Ingat Subscribe Tunjukkan Loncengnya Silahkan Kasih Like Silahkan Tinggalkan Komentar yang Positif Sehabis itu Silahkan Share pada Teman-teman Atau Rengarkan Yang Menjaukan Sekali Lagi Saya Ucapkan Terima Kasih Sampai Jumpa Di Tutorial Selanjutnya Selamat 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 Terima kasih.